Halo, salam dalam kasih Kristus, shalom, renungan harian kita pada hari ini, bahannya kita baca Alkitab dari Efesus pasal yang kelima, ayat 22 sampai pasal 6, ayat yang ke-9. Kalau kita membaca bahan kita hari ini, maka kita ada dalam situasi bulan keluarga, karena bacaan kita menyangkut tiga manusia, yaitu ayah ibu, anak, dan lalu pembantu rumah tangga, mungkin kita sebut begitu. Nah, bagaimana keluarga yang bahagia, keluarga yang bisa menikmati anugerah Tuhan? Di tengah-tengah pandemi corona yang saat ini juga masih merebak, bahkan dalam beberapa hari ini kita mendengar berita bahwa pandemi corona ini makin meningkat malah di negeri kita ini. Nah, supaya kita tetap dapat merasakan kehidupan yang indah di tengah-tengah pandemi corona ini, salah satu di antaranya adalah mari kita membuat keluarga kita lebih berbahagia lagi. Nah, bacaan kita hari ini mengajak kepada kita agar dalam hubungan satu dengan yang lain, antara suami-istri, maka di sana diberi istilah, Hai istri, tunduklah kepada suamimu. Tetapi, tunduk bukan berarti lalu istri bisa menjadi objek daripada suami. Karena pada bagian lain dikatakan, Hai suami, kasihilah istrimu. Kasihi, itu juga menunjukkan kepada kita seorang suami, harus mau rela berkorban dan juga mau merendahkan diri di hadapan istri. Jadi, suami-istri ada dalam relasi sejajar, saling menghormati, dan juga saling menghargai. Demikian juga orang tua anak. Di sana diungkapkan kepada kita kalimat, Anak, taatilah orang tuamu. Tetapi orang tua kepada anak-anaknya. Di sana juga diungkapkan kepada kita kalimat, Hai orang tua, jangan bangkitkan amarah daripada anak-anakmu. Ini juga menunjukkan kepada kita, Relasi orang tua dan anak adalah relasi yang perlu saling menghargai, saling menghormati. Lalu dalam bacaan lebih lanjut, Di sana diungkapkan kepada kita bagaimana hubungan hamba dengan tuan-tuannya atau dengan nyonya-nyonyanya. Para hamba-hamba itu diberi nasihat agar taatilah tuanmu atau nyonyamu. Tetapi para tuan dan nyonya diberi nasihat juga oleh Rasul Paulus, Agar mereka berbuat baik kepada hamba-hambanya. Dan itu diberi istilah jauhilah ancaman. Jadi para tuan dan nyonya agar jangan memberi ancaman kepada pembantu-pembantunya. Nah kalau kita melihat relasi yang demikian, Maka supaya kita bisa menikmati kehidupan, Dan kehidupan itu kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan, Maka mari kita ingat, Relasi antar anggota keluarga adalah relasi yang saling menghargai, Relasi yang saling menghormati. Dengan demikian biarlah sukacita, Damai sejahtera, Kebahagiaan bisa dinikmati di tengah-tengah keluarga-keluarga kita pada saat ini. Di tengah-tengah pergumulan, Kekhawatiran, Bahkan ketakutan karena pandemi corona yang masih terus merebak di tengah-tengah kita. Demikian renungan harian kita, Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara semuanya. Amin.